Pada video kali ini, kami menyarankanmu untuk mengaktifkan imajinasi. Karena yang akan kami beritahukan merupakan hal yang menguras imajinasimu sebagai seorang penjelajah sains di mana kita berimajinasi bagaimana jika di alam semesta lain di mana bumi memiliki bentuk seperti donat. Kamu mungkin menganggap kami gila, tetapi di satu sisi secara teori, hal ini mungkin saja terjadi. Bumi juga mungkin dapat memiliki bentuk lain seperti dumbbell, atau bahkan bisa juga datar. Oke, tapi yang satu ini mungkin agak sulit untuk dilakukan, tapi bumi mungkin saja dapat memiliki bentuk yang aneh dan berbeda. Pada video kali ini kami akan membawamu melalui 6 kemungkinan bentuk bumi yang sangat aneh. Beberapa bentuk bisa berbahaya, dan yang lain, mungkin lebih baik dalam beberapa hal dibandingkan yang kita miliki saat ini. Bumi Kubus Sekarang bumi memiliki 6 sisi. Sayangnya, tidak ada sisi yang menyenangkan untuk ditinggali. Itu karena berjalan di permukaan planet ini sama halnya dengan mendaki bukit super curam di bumi yang berbentuk kubus ini. Gravitasi paling kuat berada di pusat hampir setiap permukaannya, sehingga semakin jauh kamu dari pusat, semakin kamu merasakan tarikan gravitasi. Akibat gravitasi ini semua air akan ditarik ke berbagai pusat planet ini. Maka, tepian bumi akan menjadi dataran berbatu dan tandus sehingga menjadi tempat yang tidak layak ditinggali. Orang-orang yang bertahan di sisi ini mungkin saja akan berevolusi dengan cara yang aneh seperti pada film fiksi ilmiah. Bumi Elipsoid Bumi ini berbentuk seperti telur, bukan seperti bumi yang kita kenal saat ini. Bumi ini masih layak untuk dihuni, namun ada beberapa perbedaan besar dari cara kita hidup sekarang. Gravitasi akan menjadi begitu kuat dan menjadi lemah tergantung di mana lokasi kamu berdiri di planet ini. Bagian planet yang lebih sempit akan memiliki gravitasi yang paling kuat. Dan di sisi yang lebih lebar akan memiliki gravitasi yang lebih lemah. Kamu juga akan melihat perbedaan dalam cuaca. Tempat-tempat di sepanjang garis katulistiwa mempunyai wilayah tropis yang luas dengan udara sejuk dan daerah kutub akan menjadi jauh lebih dingin. Akan tetapi terlepas dari berbagai faktor yang ada di planet ini, akan sangat layak dihuni oleh manusia. Bumi berbentuk donat, atau yang biasa disebut Taurus oleh komunitas sains. Pada kondisi ini gravitasi yang kamu rasakan akan sangat berbeda, tergantung di mana kamu berdiri. Berat badanmu bisa tiga kali lebih kecil dari berat badanmu saat ini. Bumi kita yang memiliki bentuk normal memiliki gravitasi sebesar 1G, namun segalanya akan berbeda jika kita berada pada keadaan bumi yang berbentuk donat. Di kutub bumi, gravitasi permukaannya akan bernilai 0,65G, sedangkan di dekat ekuator hanya 0,03G. Kamu akan merasa seperti sedang terpental di Mars. Selain itu, bulan akan bertingkah sedikit aneh. Di mana ia dapat berperilaku dalam dua cara yang unik. Bulan dapat tertarik ke arah lubang dan trombang ambing di tengah bumi. Kemungkinan kedua, bulan terpengaruh oleh tepi luar gravitasi dan membentuk gerakan seperti angka 8. Hal ini dapat mempengaruhi pasang surut air laut dan menyebabkan hancurnya kota-kota yang berada di pesisir pantai. Bumi datar Sebelum kita membahas dan bersenang-senang dengan teori ini, mari kita perjelas terlebih dahulu bahwa planet dengan kondisi datar adalah hal yang mustahil. Gravitasi secara alami membentuk benda langit yang sangat besar menjadi objek seperti bola. Sehingga planet berbentuk datar akan mengubah pemahaman kita mengenai gravitasi. Jika bumi memiliki bentuk yang datar, maka tekanan udara tentu menjadi perhatian khusus. Gravitasi akan menarik terlalu banyak udara menuju pusat atau tengah bumi, dan tepian bumi akan berada pada kondisi tanpa tekanan udara sama sekali. Apabila kamu tinggal di negara Australia, kamu tidak akan memiliki cukup oksigen untuk bernafas. Dan jika kamu tinggal di sekitar pusat bumi, tekanan udara yang tinggi akan membuat paru-parumu pecah. Dengan bumi yang datar, berarti bumi tidak memiliki inti dan karena itu tidak akan ada geomagnetik bumi yang melindungi kita dari radiasi matahari. Bumi berongga Pada beberapa bentuk bumi yang pernah kita bahas sebelumnya, secara teori mungkin saja bisa terjadi, namun bumi berongga sama sekali tidak demikian, gravitasi akan memaksa bumi yang berongga untuk runtuh dengan sendirinya. Tidak akan ada atmosfer, tidak akan ada medan magnet karena inti yang berlubang. Tidak memiliki atmosfer berarti radiasi matahari akan menggoreng kita, ditambah lagi, jika kita berhasil mendarat di planet ini, kamu akan terbang kembali dari lubang. Dan bukankah menurutmu bentuk planet ini sedikit jelek? Yang kamu lihat di sini sekarang, dikenal sebagai Diss Alderson. Ini seperti bumi versi DVD, dan ini bukan bentuk planet teoritis dan lebih merupakan megastruktur yang bisa diciptakan. Tapi kami membutuhkan bahan dalam jumlah yang sangat banyak, untuk itu kamu mungkin perlu menambang seluruh kekayaan mineral dari planet seperti bumi, Mars, dan beberapa planet lainnya, sehingga menjadikannya benar-benar tidak dapat dihuni. Dan piringan ini berukuran sangat besar, mampu menampung miliaran orang dengan lebar sekitar 241 juta kilometer. Sebagai perbandingan, keliling bumi hanya 40 ribu kilometer. Tapi orang-orang yang tinggal di Diss Alderson ini hanya bisa hidup di tengah-tengah band. Tinggal di pusat dekat lubang di mana dekat dengan matahari membuat iklim akan sangat panas, dan sebaliknya berada di tepi piringan akan sangat dingin. Ada juga masalah besar lainnya pada megastruktur ini. Karena ukurannya yang sangat besar, ada kemungkinan piringan tersebut akan runtuh dan menciptakan lubang hitam. Kamu tahu, kami merasa tidak menyukai bentuk ini sekarang. Mungkin daripada merenungkan bentuk-bentuk bumi alternatif yang gila ini, kita harus menghargai apa yang kita miliki saat ini. Terima kasih telah menonton!